Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian dan dengan aku Semoga kalian selalu sehat wa alafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar Ini adalah video pembahasan materi pertemuan kedua Untuk mata pelajaran prakarya kelas 8 Namun sebelum kita berlanjut ke pembahasan Saya ingin mengajak kalian semua untuk sejenak berdoa Demi kesehatan dan keselamatan kita, keluarga kita Dan tentunya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena musibah Yakni terpapar virus COVID-19 Berdoa, mulai Berdoa, selesai Anak laku Pada video sebelumnya Saya sudah sedikit mengulas Tentang bab pertama Dimana materi pokoknya adalah Kerajinan bahan lunak Dengan dua sumateri Yaitu prinsip kerajinan bahan lunak Dan Jenis serta karakteristik Kerajinan bahan lunak Nah Pada video kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Kerajinan bahan lunak Dimana kita akan membicarakan tentang proses produksi kerajinan bahan lunak Dan Kemasan produk Kerajinan bahan lunak Sama seperti sebelumnya Video pembahasan ini mengacu pada buku paket Mata pelajaran prakarya kelas 8 Yang berbasis kurikulum 2013 Edisi revisi 2016 Jadi sebelum kalian Menyimak lebih lanjut Video pembahasan ini Kalian bisa terlebih dahulu Mempersiapkan buku paket Buku catatan Dan alat tulisnya Oke anak-anakku Jika kalian sudah memegang buku paket Yang telah sekolah berikan Kalian bisa langsung Membuka halaman 16 Dimana kita akan melanjutkan Pembahasan kita mengenai Proses produksi kerajinan bahan lunak Secara umum Sebelum kita membuat suatu produk kerajinan Kita harus terlebih dahulu Memahami Bagaimana Suatu karya produk kerajinan itu Memiliki kualitas Nah untuk memiliki kualitas tersebut Maka proses penciptaannya Harus mengacu pada Persyaratan-persyaratan tertentu Persyaratan ini Tidak hanya berlaku untuk Produk kerajinan Yang berbahan dasar bahan lunak Namun juga untuk Semua produk Kerajinan Dimana Sarat-sarat tersebut Setidaknya Memuat Lima Komponen Yang pertama Yaitu Kegunaan Atau Utility Sederhananya Suatu produk Kerajinan Itu harus mengutamakan Nilai praktisnya Karisnya Atau Produk tersebut Bisa digunakan Sesuai dengan Fungsi dan kebutuhannya Contoh Mangkuk untuk Wadah Sayur Sesuai fungsi dan kebutuhannya Mangkuk Dibuat Salah satunya Untuk menjadi tempat Sayur Atau Kalau kita mau ambil contoh Produk yang berbahan Dasar bahan lunak Misalkan Dompet Yang terbuat dari Kulit Karena kulit Seperti yang kita ketahui Merupakan salah satu Bahan lunak Nah Ketika membuat dompet Kita sebagai pengkerajin Tentu harus Memperhatikan Kegunaan Atau utility Dari dompet Tersebut Apa Kegunaan utamanya Yakni untuk Menyimpan Benda-benda Seperti Uang Dan Yang lainnya Nah Berarti Dompet tersebut Harus memuat Nilai Praktis itu Lalu Selain kegunaan Yang harus kita perhatikan Adalah Kenyamanan Atau Comfortable Maksudnya Produk apapun Yang kita buat Sebagai suatu karya Produk kerajinan Harus Memberikan Rasanya Bagi Pemakaiannya Nanti Contoh Contoh disini Kalian bisa lihat Produk kerajinan Berupa cangkir Didesain Dengan Pegangan Khusus Nah Tujuannya untuk apa Untuk Memberikan Kenyamanan Bagi pemakai Ketika Memegangnya Sehingga Cangkir tersebut Tidak Sehingga Cangkir tersebut Tidak Mudah Jatuh Dan Cah Nah Kalau kita kembali Ke Produk kerajinan Berbahan dasar Bahan lunak Dompet Tadi Contohnya Berarti Kita harus Memperhatikan Bagaimana Dompet Yang kita buat Nanti Setidaknya Memberikan Kenyamanan Bagi Pemakainya Contoh Kaitannya dengan Ukuran Misalkan Kita harus Mempikirkan Ukuran Dompet Yang Sesuai Dengan Pemakainya Misalkan Bisa disesuaikan Dengan Rata-rata Ukuran Saku Celana Atau Mungkin Jika Dompet itu Dimasukkan Kedalam Tas Yang Kecil Kita harus Menyesuaikan Ukuran tersebut Sehingga Nantinya Ketika Pemakai Menggunakan Dompet Tersebut Tidak Merasa Risih Misalkan Dengan Ukuran Dompet Yang Terusar Sehingga Tidak Umat Pada Saku Celana Mereka Nah Itu Kan Membuat Pemakai Kita Menjadi Tidak Nyaman Maka Faktor Kenyamanan Ini Juga Harus Kita Perhatikan Yang Ketiga Ada Faktor Keluasan Atau Flexibility Maksudnya Produk Kerajinan Yang Akan Kita Buat Harus Memiliki Keselerasian Antara Bentuk Dan Wujud Benda Serta Nilai Gunanya Contoh Disini Disebutkan Sepatu Harus Didesain Sedemikian Rupa Sehingga Sesuai Dengan Anatomi Dan Ukuran Kaki Nah Itu Contoh Kalau Pesan Selanjutnya Ada Aspek Keamanan Atau Safety Nah Ini Tentu Penting Dimana Suatu Produk Kerajinan Yang Nantinya Akan Kita Buat Jangan Sampai Membahayakan Pemakainya Contoh Yang Ternyata Disini Kalau Kita Membuat Kerajinan Berupa Piring Yang Berbahan Dasar Serat Kelapa Kita Harus Memperhatikan Komposisi Zat Pelapis Atau Pewarna Yang Dipakai Sehingga Tidak Berbahaya Jika Digunakan Sebagai Wadah Makanan Membahayakan Disini Maksudnya Bisa Saja Kalau Kita Salah Menggunakan Zat Pelapis Atau Pewarna Hal Tersebut Bisa Saja Menjadi Racun Bagi Pemakai Kita Karena Akan Bercampur Dengan Makanan Nah Seperti Itu Kalau Kembali Lagi Ke Cetoh Dompet Tadi Yang Terbuat Dari Bahan Lunak Yaitu Kulit Maka Dompet Yang Akan Kita Buat Harus Eh Maka Dompet Yang Kita Buat Jangan Sampai Melukai Pemakainya Contoh Kita Akan Menambahkan Ornamen Atau Hiasan Tertentu Pada Dompet Yang Nanti Kita Akan Buat Nah Jangan Sampai Ornamen Tersebut Justru Bisa Melukai Pemakainya Misalkan Membuat Kulit Pemakai Iritasi Atau Tergores Bahkan Luka Nah Hal-hal Seperti Itu Harus Kita Hindari Nah Yang Terakhir Aspek Yang Menjadi Persyaratan Agar Suatu Produk Kerajinan Itu Berkualitas Adalah Keindahan Atau Atau Estetik Jelas Yang Dinamakan Sebagai Karya Produk Kerajinan Tidak Akan Lepas Dengan Sisi Keindahannya Sehingga Apa Sehingga Produk Kerajinan Mempunyai Daya Tarik Yang Lebih Dibandingkan Dengan Benda-benda Yang Memang Bukan Merupakan Produk Kerajinan Nah Disini Disebutkan Bahwa Keindahan Suatu Benda Dapat Dilihat Dari Beberapa Hal Diantaranya Bentuknya Hiasan Atau Ornamennya Dan Bisa Juga Dilihat Dari Bahan Bakun Jadi Kalau Kita Kembali Ke Contoh Tentang Pembuatan Dompet Kita Harus Memperhatikan Aspek Ini Gitu Kita Bisa Membuat Bentuk Dompet Yang Memang Mengandung Unsur Keindahan Kita Bisa Menambahkan Hiasan Ornamen Yang Juga Mengandung Unsur Keindahan Atau Kita Bisa Menggunakan Bahan Baku Yang Memang Pada Dasarnya Bisa Menimbulkan Unsur Keindahan Gitu Bisa 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 Terima kasih.